Hari ini kita memulai cerita di rumah sakit. Aduh, nak. Ayo cari kamar mandi. Iyuh, dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bakal masuk duluan. Apa ini? Antrean ke kamar mandi. Ya ampun, nggak bisa begini. Jadi kita harus rebutan ke kamar mandi, ya? Minggir! Ini kamar mandiku. Awas, aku yang terkaya. Jadi ini milikku. Yes, aku duluan. Bentar, ini kamar mandinya. Hmm, kenapa berantakan banget? Jaring laba-laba. Koran, kayu. Bak mandinya juga nggak bisa dipakai. Bentar, lihat bak mandi itu. Cering! Ambil uang ini. Hahaha, bak mandi ini punya aku, Olivia. Tapi kenapa ada banyak sampah, ya? Tempat ini kacau banget. Aku dapet uang ini dan ini. Fiuk, capek juga bungku. Tapi sepadan sama semua uang ini. Aku setuju. Aku nggak masalah dibayar untuk nunggu giliran. Aku suka bak rendam baruku yang dalam. Lalu gitu kita nunggu aja. Astaga, pintunya kekunci. Kita kekunci di sini. Kita terjebak dan bauku nggak enak nih. Aku butuh mandi. Aku juga. Kita terima aja deh. Hehehe. Bak mandi terbaik yang pernah ada. Aku lihat-lihat dulu deh di sini ada apa. Ada kardus yang ketutupan kayu dan koran di sini. Pindahin dulu ke sini. Mari kita lihat apa isinya. Kenapa ada banyak kayu? Tapi aku bisa bikin sesuatu pake ini. Uh, banyak kardus dan sampah. Emang isinya apa sih? Ini kamar mandi sampah ya? Oh, palu. Uh, berat juga ya. Ya ampun, Nomi. Uh, kamu nggak apa-apa kan? Semoga. Nih, ambil. Makasih banyak. Jangan nyesel ya. Uh, yang bener aja. Emang palu ini yang aku butuhin. Nggak ada lagi ngeselotip kayu. Ambil dua bagian ini dan tumpuk sesuai kebutuhanku. Sekarang tinggal di paku. Untung Nomi nemu palu ini. Sip, ambil potongan kayu lain. Dan aku paku jadi satu juga nih. Serasa jadi kayak tukang kayu. Missy, maaf. Aku mau lewatin kamu bentar, Nomi. Satu paku lagi di sini. Lalu, fiuh, beres. Tapi capek banget. Kok kamu bisa sih bikin gitu, Alva? Kalian lagi apa sih? Kenapa berisik banget? Kamu bikin sesuatu. Uh, aku juga bisa bikin sesuatu. Aku punya kain emas ini. Jadi, lihat aku bisa apa. Bagus kan? Bag mandiku jadi lebih baik. Warna emas. Oh, wow. Oke. Dia beneran mikir bisa gitu. Kayaknya iya. Udah lah, biar aku pesenin aja. Coba lihat. Nggak, bukan ini. Yuh, enggak. Siapa yang pengen ini? Oh, ini dia. Ini dia yang aku cari. Hah, alamatnya beneran di sini? Coba aku cek. Kayaknya bener. Halo, aku mau antar paket. Cepat. Masih ada alamat lain nih. Iya, sebentar. Aduh, gawat. Pintunya masih kekunci. Cepat buka. Aku mau ambil paket. Halo, ada orang nggak sih? Yang bener aja. Aku benci kejebak di sini. Udah lah. Aku mau ngantar barang yang lain. Aku pergi dulu. Kenapa harus gini sih? Aku dudukin apa? Hei, ini bak tiup. Asik. Aku bisa bikin sesuatu. Tinggal ditiup aja deh. Oh, bak kardus ini nggak bisa dipakai. Mungkin aku cuma perlu nambahin lebih banyak kardus. Oh, hasilnya luar biasa. Ya ampun. Aku ngos-ngosan. Tapi selesai. Tinggal taruh di sini sesuai kebutuhan. Bak mandiku jadi. Oh, aku suka ukuran bak tiupku. Luas banget untuk berendam. Ah, bagus dan nyaman banget. Sempurna untuk aku dan bayiku. Aku juga suka di atas begini. Hmm, aku udah nggak yakin lagi sama kain emas ini lagi. Oke, ini menjijikan. Halo, aku butuh pelayan. Oh, itu suara bel ya? Nyonya membutuhkanku. Tunggu, aku segera ke sana. Fiu, capek juga lari ke sini. Oh, kayaknya pelayanku udah dateng. Hai pelayan, kamu di luar? Nyonya Olivia, aku di sini. Aku bawain coklat. Aku masukin ke bawah pintu ya. Ini dia, aku ngeliat coklat batangan. Aku ambil ya. Nah, sekarang waktunya makan. Hmm, rasanya lumayan pelayan. Kamu masih di sana? Aku mau nambah. Nambah? Oh, oke. Oh, aku tahu. Silahkan ambil uang ini. Oh, aku suka uang. Banyak juga. Ambil aja deh. Masih ada lagi, langsung simpan aja. Udah, masih kurang juga. Aku harus apa? Mungkin aku bisa ngasih dia ini. Oh, dia ngirim apa lagi? Ini dia yang aku butuhin. Makasih banyak ya. Lagi kejebak juga. Masih aja banyak nuntut. Hmm, tapi dia beneran kejebak. Ayo, buka. Oke, aku punya dekorasi baru yang indah. Bentar. Hijau. Dan pink. Iyuh, enggak. Aku enggak butuh. Apa? Dari mana nih? Oh, aku suka warna kuning keemasan ini. Pakai untuk menghias kedua ujung bak dan sisinya. Yap, sekarang jadi jauh lebih bagus. Wah, bak mandinya jadi cantik banget. Aku bisa pakai ini. Tinggal ikat yang hijau dan pink ini. Ih, hasilnya imut. Fiuh, leganya. Akhirnya selesai. Loko. Kok Naomi bisa punya kain cantik itu? Cukup. Kalau gitu aku juga mau ngedekor tempatku. Disi toilet ini sama bagusnya dengan kain cantik itu. Tinggal tempel di sini. Lalu diturunin. Tambahin terus di sepanjang sisi. Oh, gimana kalau aku hias begini juga? Wih, cakep banget. Aku bangga sama usahaku. Gimana menurut kalian? Hmm, hmm. Nyantai di tempatku dulu. Ah, oh, halo. Gimana dekorasiku? Lumayan. Iya, nggak sesuai sama seleraku. Aku sih suka banget. Bayiku juga. Ayo, nak. Kita nyantai lagi. Oke, palu ini pasti bisa ngebantu aku masuk. Bentar. Uh, aku nggak mungkin kuat untuk ngancurin ini. Aku mau live streaming ke jebak di kamar mandi dulu. Uh, apa sih, Naomi? Minggirin kakimu. Apa? Suka-suka akulah. Iyuh, kakinya bau. Cuci kaki dulu sana. Hei, tunggu. Aku dapat ide bagus dari lufa ini. Makasih, Olivia. Hmm, terserah. Asal kakimu keluar dari kameraku. Aku punya benang emas yang bakal bantu aku. Ini seharusnya cukup. Tinggal digantung deh. Pasang di sini biar mencuntai dari atas. Panjangnya harus beda-beda nih. Cakep kan? Wow, aku suka banget. Super cantik dan bikin aku bahagia. Ah, waktunya nyantai dulu. Aku layak dapet ini. Fiuh, aku harus ganti baju. Bentar, Olivia ngeliatin aku. Lanjut aja, silahkan ganti kalau mau. Semua orang bokeh se-insecure ini ya? Aku cuma nyari kardus ini. Ini seharusnya cukup untuk nutupin aku pas ganti baju. Dia aneh banget sama kardus itu. Mungkin kalau aku pegang kayak gini. Hmm, nggak mungkin. Aku nggak ngerti deh sama orang bokeh. Semuanya oke kok. Nggak perlu ngeliatin aku. Hmm, mungkin aku bisa bikin penutup di sini. Coba lihat. Iya, kayaknya beneran bisa. Maaf, Olivia. Aku mau bikin sesuatu. Untung aku punya pipa logam ini. Aku bisa pakai ring ini dan masang kardusku. Sip, aku suka sama hasilnya. Bisa digeser aja. Apa? Dari mana Ava dapat pintu geser? Nih sih, Olivia. Aku butuh sedikit privasi. Terserah. Dikiranya privasi kardusnya keren gitu. Ah, apaan tuh? Oh, bebek karetku. Kamu ngapain, bebek? Bentar. Apa bebek ini solusiku? Bisa jadi. Sini, bebek. Aku pengen kamu duduk di topi bak mandi. Kamu dan seluruh kawanan karetmu. Untung ada banyak bebek karet di sini. Yang terakhir langsung ke sini. Lingkarannya selesai. Capek juga ya. Banyak banget bebek karetnya. Wow, aku keringetan. Untung aku punya semua uang ini. Tapi usahaku sepadan nih. Aku sayang bak bebekku. Mungkin aku bisa pakai kawat ini. Aku nggak tahu caranya. Uff, aku nggak nyaman di kolam ini. Pasti ada cara biar aku nyaman. Aku nggak tahan lagi. Pasti ada yang bisa kulakukan. Oh, kantong plastik. Bisa nih. Oh ya, ini jelas bisa bantu. Tapi jangan lupa nambahin glitter emas. Sekarang aku perlu nambahin air. Wow, lihat. Cantik banget. Berputar-putar dan berkilau banget. Goyang-goyangin lagi biar kecampur semuanya. Wow, cakep banget. Sempurna. Akhirnya aku punya bantal kecil. Aw, leherku kaku karena duduk begini. Oh, tas tanganku. Aku tahu ada yang bisa kupakai di sini. Ayo, mana sih? Hah, hagi-wagi? Aku nggak tahu dia di sini. Kuda tongkat. Oh, ini dia. Bantal emasku. Squishy. Lembut dan nyaman. Taruh aja di belakang sini. Ah, jauh lebih baik. Oke, mungkin kakiku bisa diangkat gini. Uff, posisi istirahatku masih nggak pewek. Percuma. Hmm, ada gulungan tisu toilet dan botol air. Mungkin kalau aku... Nggak, mari mulai dengan tisu toilet ini aja. Mungkin ini yang aku butuhin. Cobain deh. Ini kan ompuk. Bisa jadi bantal nyaman. Kamar mandi di rumah sakit ini butuh renovasi. Ah, yes. Aku berhasil masuk. Ah, jangan ngintip dong. Hmm, ada apa di sini? Aku nggak... Hei, keluar dari sini. Kami butuh privasi. Maaf. Bentar, jangan tutup pintunya. Fiu. Tidak. Kembali. Jangan tinggalin kami. Oh, pintunya kekunci lagi. Kita nggak bakal keluar dari sini. Dikit lagi. Sempurna. Kos kaki mah udah biasa. Aku lebih suka kakiku terlihat dan terasa mewah. Waktunya mamerin kekayaanku. Wow, Sunny kece banget. Tapi aku punya kaos kaki emas versiku sendiri. Perhiasan emang nggak bakal pernah cukup. Cakep kan? Hmm, waktunya masuk kelas. Wow, keren banget. Ow! Siapa yang narok loker di sini sih? Bentar, aku dapat inspirasi. Aku bisa melukis kakiku. Siapa yang butuh emas? Biru sama bagusnya? Ah, tampilan hipoterminya. Yeay! Yuk, berangkat! Berhenti! Tunggu aku! Aku ketinggalan, Bis. Aku harus gimana? Hai, ada masalah. Gelandangan rumahmu siap membantu. Butuh tumpangan? Wow! Ayo masuk! Ini mobil kardus? Yap, model terbaru lho. Dia bisa ngebut. Pegangan ya. Lumayan cepet kan? Rasakan angin di rambutmu. Seru banget, makasih. Tunggu, boleh aku yang nyetir? Silahkan. Seru banget, aku belum pernah nyetir lho. Tuh, tunggu. Apa? Room! Pelan-pelan. Lihat, kita sampai. Masih utuh. Entah gimana. Makasih lagi. Sama-sama. Jaa! Fiuh! Waktunya belanja makanan ke tempat sampah. Pip-pip. Oh, Nona datang. Selamat pagi, Nona. Izinkan aku membukakan pintu. Enggak, deh. Loh, kenapa, Nona? Aku lagi gak pengen naik mobil. Gimana kalau skateboard? Yang bener aja. Sepatu roda? Rodanya kenceng nih, Nona. Oh, jelek. Hmm, aku kehabisan ide. Tapi, kita bisa pakai itu. Nah, gitu dong. Ya ampun, kayaknya seru banget. Ide bagus. Lihat aku. Eh, tunggu. Tadah. Seru banget kalau kayak gini. Ya, paling enggak. Aku jadi sempat olahraga. Hai. Iya, ini emang aku. Aku ngerasa glamor banget. Hmm, yuk kita lihat alat ini bisa apa. Seru banget. Semua orang ngeliatin aku tuh. Kalian fans terbaikku dan aku sayang kalian semua. Ah, seru banget. Besok ke sekolah gini lagi, ah. Lebih baik sekarang aku masuk kelas. Wow, lihat. Futuristik banget. Pasti punya alien nih. Sekarang jadi punya aku. Gak ada lagi mobil kardus. Wow, aku ngerasa mewah. Hah? Suara berisik apa tuh? Halo? Diambil segelandangan. Aku udah gak peduli lagi. Ahem. Biar kamu makin cantik. Sebenarnya gak butuh sih. Kamu bisa aja. Pagi hari itu bikin stres banget. Aku setuju. Tapi kamu boleh nyantai. Oke, udah semuanya. Pengen berangkat pake yang mana? Gimana kalau ini? Serius? Eh, gak mungkin lah. Oke, ini kayaknya bagus. Oh, aku tau. Aku nelfon dulu. Halo? Aku butuh bantuanmu. Segera. Helikopter? Sempurna. Ini baru gayaku. Kamu baru aja naik gaji. Dadah. Sami, tunggu. Ter sekolahmu ketinggalan. Yah. Turunin aku di sana ya. Aku harus pindah meja. Hah? Apaan tuh? Semua terangkat. Selamatkan dirimu. Santai. Ini cuma aku. Aku suka datang dengan heboh. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Untung aku suka tampilan ketiup angin. Jadi aku ketinggalan apa nih? Oh, makasih. Sulit dipercaya. Dia kayak diva. Udah selesai. Kita beneran harus ngatur ulang tempat duduk. Yah, tanamanku. Sayang, syukurlah kamu di sini. Mama punya sesuatu untukmu. Ma, apa yang terjadi? Semoga kamu suka. Ini tiket taman hiburan. Beneran? Wow, ma. Kamu layak dapet itu, Sofia? Aku gak sabar. Wow, seru banget. Oke, aku pengen nanya. Ini apa? Kalian bikin pelanggan lain takut? Gak apa-apa. Aku punya tiket. Oke. Please, dia lagi senang-senang. Ayolah, tolong aku. Waktu kalian lima menit. Tapi jangan muntah ya. Wih. Ah, hari yang indah. Cuacanya sempurna untuk nunggang kuda. Hai, sayang. Siap beraksi? Jangan gerak ya. Yuk. Pelan-pelan. Sama kayak latihan aja. Ini cara terbaik ngabisin waktu luang. Bikin aku santai. Pelan-pelan. Dimana staffku? Nona manggil. Oh, non mau istirahat. Menunggang kuda pasti bikin lapar. Camilan, siap. Ups, semoga dia gak liat. Silahkan, non. Akhirnya. Hmm, yang mana ya? Aku pilih soda. Yaudah sana. Kamu nakutin kudaku. Siap, non. Apa ada yang lebih baik daripada ini? Harus ada yang motret aku nih. Siap, non. Non luar biasa. Kupastiin moto dari sisi cakep, non. Apa? Semua sisiku adalah sisi baikku. Aku udah ngelatih pose-pose ini. Kelihatan kok, non. Cantik banget. Coba pelu kudanya. Non berbakan. Oke, udah cukup. Ayo kita posting. Hmm, papa razi. Selalu aja moto-motoin aku. Nggak bisa apa aku keluar angkasa kayak orang normal. Nyebelin banget. Untung papa beliin aku roket baru ini. Yang terakhir jadul banget sih. Bahkan gak ada spanya. Terus, gimana cara ngendalikin ini? Wow, keren banget. Semua tenang dan damai. Waktunya seru-seruan. Wuhuu. Oh-oh. Gimana berhentinya? Aku mulai jago. Enaknya bisa me time. Aku bahkan bisa latihan narik nih. Wow, aku mulai pusing. Tapi aku suka. Aku bisa nih begini seharian. Waktunya selfie. Bestiku pasti pada iri. Nyari anabul alien kayaknya seru nih. Aku punya ide. Ini cara terbaik untuk nyikat gigi. Dokter gigiku pasti bangga. Si naga ngangkat kepalanya dan ngeluarin raungan dahsyat. Hah? Eh, mana sisanya? Ma, kenapa bajanya berhenti? Lanjutin. Maaf sayang, udah abis. Tapi aku butuh dong yang sebelum tidur. Gak adil. Pasti ada yang bisa kulakukan. Tapi apa? Tunggu bentar ya. Aku punya ide. Mulai dari ngegambar hati di jari. Lalu tambahin hidung dan senyum lebar. Ini hatinya. Ini matanya. Sekarang aku mau gambar wajah kedua di jariku satunya. Siapa yang butuh buku? Aku bisa bikin cerita sendiri. Kayaknya udah siap. Waktunya pertunjukan. Ahem, Sofia. Hah? Mama? Halo. Aku ini pangeran tampan. Wow, kayak lagi di teater. Aku suka cerita romantis yang seru. Aku mulai ngantuk. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Tamat. Dia udah tidur. Aku berhasil. Produksi panggung pertamaku sukses. Jangan sampai dia bangun. Oh, oh. Please jangan bangun. Hah? Apaan tuh? Dikit lagi. Ayo dong. Waktunya tidur. Aku temenin ya. Mau denger dong yang sebelum tidur? Romeo. Oh, Romeo. Di mana kamu berada? Ya, sayang. Maksudku? Oh. Wow. Ini luar biasa. Andai suamiku seromantis itu. Hm, ngebosenin. Mana aksinya? Huh. Apa ini? Sebelumnya gak pernah gini. Dia suka film laga. Oh, oke. Kami siap. Wow, penontonnya galak. Ayo kita selesaikan ini. Rasain. Hajar. Gimana menurutmu, Annie? Ini pertunjukan terburuk yang pernah kulihat. Huh. Serius? Aku udah latihan. Eh, gimana kalau musikal? Tolong yang bagus ya. Oke, ini dia. Ja, ja, la, 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 la. Oke, aku jadi ngantuk karena bosen. Hei, berhasil. Hei, udah beres nih. Akting jilai kalian bikin dia tidur. Eh, makasih kalau gitu. Aku harus ngobrol sama agenku. Kalian dapet bonus sedikit? Silahkan. Cering-cering. Senang berbisnis denganmu. Dadah. Aku gak bisa tidur. Gak nyaman banget. Dan bulannya terang banget. Aku capek. Ini bikin frustasi sih. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakuin. Aku harus nyari bantuan. Dari kutub buku. Halo, Sunny. Serius? Enggak. Gak masalah. Oke. Waktunya beraksi. Untungnya aku punya program untuk situasi ini. Yang lain ngetawain aku. Lihat siapa yang tertawa sekarang. Aku harus mindahin satelitnya. Pemerintah pasti marah. Tapi ini demi Sunny. Mereka pasti ngerti. Sekarang bulan jadi gelap. Jauh lebih baik. Aku bisa tidur deh. Ah, akhirnya bisa mimpiin dah. Gampang banget. Lain kali yang susah dikit dong. Waktunya mimpiin Sunny. Kita pasti jadi pasangan serasi. Sekolah ngebosenin. Aku mau belanja online aja. Wow, imut banget. Sunny pasti ngomongin aku. Aku emang imut sih. Untung aku nemu kardus ini di tempat sampah. Aku gak punya buku catetan. Ah, nih. Jantungku berdebar setiap kali ada di dekatmu. Ambil ini sebagai tanda cintaku. Mwah. Oh, wow. Popit emas. Keren. Bentar. Liat ini. Gede banget. Aku suka. Wow, dia beruntung banget. Aku gak pernah dikadoin anak cowok. Itu bikin kamu terkesan. Ya ampun. Bek banget. Aku bakal nunjukin popit yang sebenarnya. Siap-siap takjub ya. Nah, gimana? Itu berlian. Itu luar biasa. Yang bener aja. Aku cuma ingin yang terbaik. Itu dibuat khusus untukku. Keren parah. Hmm. Aku punya ide. Aku butuh permain karet lama. Hmm, masih ada rasanya. Enak. Sekarang, tiup gelembung. Jangan sampai pecah. Sejauh ini aman sih. Tempel ke karton deh. Aku bakal butuh lebih banyak gelembung. Ihi, seru juga ya. Cukup nih. Popit buatanku sendiri. Cakep. Wow, boneka. Rambutmu keren. Kamu cantik banget. Tunggu sebentar. Sapalah teknologi boneka terbaru. Aku yang sangat interaktif. Kamu bakal punya teman seumur hidup. Kamu udah ketinggalan zaman? Papa, aku mau itu, please. Makasih, Pak. Ini pasti luar biasa. Aku semangat banget. Aku gak sabar mau lihat. Wow, bahkan lebih bagus dari bayanganku. Mengaktifkan prosedur permulaan. Halo, aku Robo Boneka 3000. Keren parah. Ayo main. Lihat rambut indahnya. Rambutku terbuat dari polimer sintetis. Oh, oh. Gawat nih. Untungnya kamu robot dan gak punya emosi. Eeeh. Ayo, coba tanggap aku. Tapi kamu harus cepet. Protokol pengejaran dan penangkapan dimulai. Gak bisa gerak. Menghitung rute alternatif. Gawat. Aku ambil selesai. Wow, kamu kelihatan luar biasa. Eeeh, oke kalau gitu. Gimana menurutmu? Ah. Pakaian ini lucu. Apa lagi? Oh, kita butuh ini. Kita wajib pakai ini. Pilihan yang baik. Wow. Yuk, kita mulai. Bener. Tiru aku aja. Bersih-bersih. Bagus boneka robot. Gaya robot klasik. Lihat likes kita. Merasa beruntung? Aku terlahir beruntung. Wow, tegang banget. Tenang. Jangan tunjukin rasa takut. Fiuuuh. Wow, syukurlah. Lihat ini. Ini terlalu gampang. Giliran ibu. Aku mulai tertekan. Apa di sini makin panas? Aku pasti bisa. Satu gerakan cepat. Ini dia. Gawat. Hah? Semoga beruntung lain kali. Aku... Aku nggak sengaja. Ibu tahu aturannya. Tidak. Apapun selain itu. Serahkan. Tapi aku cuma punya ini. Waktunya bikin perubahan di sekolah ini. Aku yang bertanggung jawab. Nggak ada VR lagi. Hmm, apa lagi ya? Kirain ini bakal seru. Oh, aku tahu. Halo? Tolong ke kantorku ya. Yap, sekarang. Ya? Gini. Soal ulanganku. Aku dapat nilai F. Cepat ganti. Atau ibu dipecat. Baik. Pasti ada kesalahan. Kamu dapat nilai A. Jadi ke para sekolah ternyata seru juga. Aku bakal terbiasa. Hai, Sofia. Ada yang bau di sini. Jangan tetap aku. Aku udah dicuci kemarin. Pasti bau, Sofia. Enak aja. Jangan gitu. Ah, bunga yang indah. Makasih. Maafin aku. Iuh, jijik. Stop. Sofia, kamu ngapain? Eh, enggak, Ma. Anggap aja Mama gak liat. Canggung. Anak zaman now. Untungnya aku punya boneka kaos kaki juga. Jadi main apa nih? Lihat Mama punya apa. Permen. Bagi. Hmm. Ini harus ditaruh di loker. Aku beneran butuh kunci. Ah, pintu rahasia. Kok belum pernah ngeliat ya? Aku mau liat-liat. Ah. Wah, lapangnya. Nyaman lagi. Akhirnya ada tempat baca dan belajar. Wah, aku baru tahu. Harus lebih sering ke sini nih. Wah. Hai, Ellie. Eh, masa sih aku ngomong sama Justin? Aku gak paham sedikitpun. Aku butuh relax. Untung ada tempat mongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Ah, tempat happyku. Saatnya senang-senang. Eh, kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat. Aku butuh relax. Ini tindakan keambilan terakhir. Kamu harus hati-hati. Wah, akhirnya kamu datang. Silahkan duduk. Aku benyici ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil. Wah. Yakin deh? Karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih di sini? Ah, ini baru hidup. Bingung mau makan apa? Pilihannya banyak banget. Tapi pak, aku mau unicorn. Pelayan, pesan dong. Akan segera siap. Harus dong. Ini dia. Selamat makan. Kenapa aku harus di sebelahnya sih? Oh, gak bisa gini. Pelayan? Makasih. Hmm, semuanya terasa kemurahan. Oh, yang ini sempurna. Makanannya, Nona. Seleraku tinggi. Lezat. Lezat. Ini cuma buat sultan. Apa? Hei, kamu kesini. Uangnya, Nona. Hmm, sedap. Apa? Cuma dipercaya. Wah, emas. Lezat. Uh, orang tajir begini banget. Oh, lapernya. Aku harus makan. Tapi makan apa? Gak ada yang bisa dimakan. Oh, aku tahu. Aku cocok pakai warna ini. Ayo, berburu. Aha, bagus dan segar. Aku rasa ini fast food. Enak dan mudah. Makanan lezat. Hmm, aku suka laba-laba. Apa? Oh, iya. Aku lupa sama yang dua ini. Aku pengen pindah kerja aja deh. Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Gak ada air. Terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Hmm, oke. Ini cukup. Pakai baju apa ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak, enggak. Kapal itu kekecilan. Bangun, bangun. Ah, oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia enggak tahan sama ini. Hmm, emas. Mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Uh, udah pagi. Mana ponsel makeupku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa aku bantu? Aku harus tampil keren. Pakein aku makeup. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih, serius? Enggak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Bosen banget. Oke, kita mulai sekarang. Hei, semangat dong. Lulusan pertama kita. Cheryl. Halo, fans tersayang. Kamu lulus cuma karena ayahmu menyubang kolam renang. Selamat. Kapain sentuh-sentuh segala sih, pak? Ih, aku enggak suka ini. Aku pergi. Tepuk tangan untuk Cheryl. Tepuk tangan untuk Cheryl. Berikutnya, Ellie. Pastiin fotoku bagus ya. Ini ijazahmu. Yeay, aku berhasil. Selamat ya. Saatnya selfie. Wah, imut. Oke, kamu boleh turun. Terakhir, kita punya AC. Bahagianya. Cihuy. Ini dokumennya. Cuma itu. Aku udah janji gak mau nangis. Sini. Oke, oke. Tenang. Kamu layak dapat ini, AC. Wah, biaya siswa. Wuh, yeay. Ayo, AC. Ini hari terbaikku. Tampilanku hampir lengkap. Ah, yang bener aja. Aku kayak nenek-nenek. Aku butuh opsi lain. Buka aplikasi lemari, ah. Mulai dengan atasan imut. Aku suka motif bunga-bunga. Pastinya butuh rok cantik buat pasangannya. Kalau rambutnya, coba pakai yang ini. Sekarang gak ada lagi penampilan kutub buku. Eh, hampir lupa yang ini. Harus sampai detail kecilnya, kan? Wah, lomba dance lagi, ya? Kau salah. Oh. Apa ini? Lejaran dance? Doaku dikabulin. Saatnya gerak badan. Satu, dua, tiga, empat. Yes. Keren banget, babe. Daaah. Ah. Halo juga. Kamu mau ngedance? Mau banget. Bisa gini gak? Kayaknya enggak ya. Aku pengen belajar. Boleh ya? Hmm, oke, oke. Dikit aja boleh. Oke. Ayo. Tua, dua, dua, gak, go. Oh, tangan oke. Kaki juga. Kayak gini benar. Gabungin semuanya. Dan berputar. Ya ampun. Kamu berhasil. Ih, yang itu perlu latihan. Aku mau ikut lomba. Ayo ngedance lagi, guys. Makasih, makasih. Aduh, silau banget di sini. Oke, jangan fokus ke penonton. Ingat gerakannya aja. Fokus. Putar. Jangan lupa senyum. Fiu, aku berhasil. Wow, mereka suka aku. Mereka beneran suka aku. Tuh. Mereka ngapain ya? Pada ngetawain apa sih tuh? Tapi kayaknya seru sih. Seluruh waktuku cuma buat persiapan ujian. Oh, aku tahu. Gini caranya biar dapat banyak temen. Ini bakal keren. Pasti bikin mereka merhatiin. Yuhu. Mau kunci jawaban ujian nanti nggak? Wow, pergi dulu ya. Kamu beneran punya kunci jawaban. Keren banget. Oh, oke. Makasih ya. Aku juga mau dong. Boleh, tapi cium dulu. Cium. Yang bener aja. Yaudah. Ini aku siap. Jangan lama-lama. Oh, gitu. Yaudah. Nih, itu sih bukan cium beneran. Harusnya aku lebih spesifik. Eh, liat deh nih. Coba baca. Oh, tenang aja. Aku disini kok. Mobilku kehabisan bensin. Cantik banget dia. BDKT-A. Hai, kamu. Uh, apa? Gak apa-apa. Yuhu. Kamu pernah gosok gigi nggak sih? Aduh, malu banget. Eh, kenapa? Gara-gara ini. Ih, jijik sih. Tuh. Tunggu bentar. Aku ada ide. Punya kertas lilin. Potong persegi kayak gini. Lalu, keluarin pasta gigi ke atasnya. Terus giliran soda kue. Taburin aja yang banyak. Ratakan pasta gigi pake jarimu. Lalu, pasang di gigimu kayak gini. Jangan lupa gigi yang bawah juga. Terus, tinggal tunggu aja. Ayo, lepasin kertasnya. Halo, putih cemerlang. Kursinya kosong. Ini kesempatanku. Aku mau senyumin dia. Wah, gigimu kayak berlian. Cara Jitu merebut hati wanita. Jazz ini masih keren, kan? Pemberian kakek tersayang, nih. Mantap. Hei, bro. Kamu beneran mau pake itu? Pantove? Ih, kamu ngapain sih? Ini kan konserok. Aku belum pernah ke konserok. Aku rasa ini keren. Hmm, tunggu deh. Tindik bibirku. Gak sakit kok. Buat apa itu? Gak mau, ah. Kamu bakalan keren pake ini. Ayo. Enggak. Oh, ye. Jangan deket-deket. Udah, percaya deh sama aku. Pergi sana jauh-jauh. Ini jonah tanpa tindik. Oh, masa? Bener juga. Mau stepless? Ini bakal jadi tindik hidung barumu. Ambil pulpen atau spidol. Terus, ubah stepless jadi lingkaran. Gampang banget, kan? Siap jadi keren? Sambut tindik barumu, kawan. Gak perlu pake lubang. Wah, udah berasa kayak rocker nih. Keren juga. Aku pake jaket kulit. Partinya seru, gila. Hai, mantemen. Keren. Ngobrol lagi ya nanti. Hei. Sorry. Ya ampun, bajuku. Basah tuh dia. Kan bukan salah aku. Abis deh minumku. Tapi mungkin yang kubutuhin adalah esnya. Aku tau. Astaga. Yuk kita hilangin nodanya. Pake es. Sebarin aja di kaos. Nah, udah rata nih. Sekarang ambil pewarna kain kesukaanmu. Dan taburin di atas es kayak gini. Kayak nabur garam di atas pasta. Tambahin lagi warna lain. Nah, kalo semua es udah ketutup warna, tunggu sampe esnya meleleh. Yap, semuanya. Ini mungkin butuh waktu. Tapi layak dicoba kalo hasilnya kayak gini. Halo guys. Aku balik lagi. Hai. Wah, kaosmu keren. Aku belum pernah ngeliat yang kayak gitu. Iya. Sini, ngede sama kami. Kirain kalian gak bakal ngajakin aku. Kamu bisa gak berubah dari culun jadi cantik? Nah, tips-tips ini pasti bisa membantu kamu. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Udah nonton yang ini? Subscribe ke channel kami. Supaya kamu... Aku penasaran anak-anak tersayangku lagi apa ya? Hah, yuhu. Ah, mereka emang rajin. Aku lega. Tunggu bentar. Kok sunyi banget? Hmm, sudah kuduga. Kalian lagi ngapain? Seru banget. Oh, hai ma. Bener kan? Asik. Aku suka game ini. Jangan sampai energiku habis. Sayang, kamu lagi ngapain? Main game jam segini? Alex, kamu harus tidur. Maaf, tapi aku sama teman-temanku lagi seru mainnya, ma. Mama gak peduli. Pakai piamamu dan cepat tidur. Ya ampun, ma. Aku pengen nyelesaikan gameku. Oh, gak adil banget. Jangan berisik, Alex. Udah, tidur sana. Ya udah. Mama awasin ya. Hmm, anak itu ada-ada aja. Game-game itu beneran konyol. Mama selalu aja ganggu aku. Hah? Apaan tuh? Kayak suara video game. Asalnya dari sana. Wah, harus kusulidiki. Ma? Oh, camilan. Tunggu bentar. Itu manusia kurcaci. Aku tahu mereka nyata. Yes. Oh. Mama, lagi ngapain? Game kamu seru juga. Mama dapet skor tinggi. Kok bisa? Sini, nak. Seru banget, ma. Hati-hati. Tatomu keren, bro. Enggak. Aku mau tatu anak anjing. Mereka ngomongin apa. Wow. Aduh, sekarang ada anak culon di studioku. Mungkin aku balik lain kali aja. Kamu seharusnya lihat, bro. Kayak ada 20 ninja. Aku giniin aja. Buar. Aduh. Hampir selesai. Hai, bro-bro. Uh, kamu dudukin aku. Kamu mau nyari ribut. Kalian kayaknya baik. Oke. Tatomu beres. Sip. Makasih. Lanjut. Kamu harus lihat motor baru itu. Aku. Oke. Aku gak enak badan. Sip. Ada tukang pingsan. Maaf. Aku gak apa-apa. Aku pengen bikin tato. Ya iyalah. Mau kayak gimana? Kayak gini. Kayak gitu? Serius? Imut, kan? Oke. Kulitmu ini. Ayo mulai. Aku gak percaya beneran bikin tato. Jangan pingsan ya. Bah, baru juga dibilangin. Aku jadi ingat. Aku butuh waktu sendiri. Andai aku bisa seharian di sini. Oh, kucingku. Hmm, kurang enak dipeluk. Beruangku, sini kamu. Kamu lembut banget. Oh, iya. Aku dapet ide. Hei. Udah selesai. Oh, wow. Ambil nih. Dia lembut banget. Makasih. Aku siap. Oh, sakit. Tapi untung ada kamu beruang. Hmm, enak juga. Baju dia norak banget. Oh, jaga sikap. Halo. Dia di sini. Waktunya mulai latihan. Berisik banget. Cepetan. Squat. Kayak gini. Iya, lanjutin. Nanti aku kembali. Udah pergi tuh. Yuh, aku benci squat. Kamu lihat bajunya kan? Udah sampai mana? Ya ampun. Ah, maaf. Squatnya udah beres. Lihat nih. Coba tendangan tinggi. Harus banget. Wow. Kamu gak apa-apa? Sengaja kok gak apa-apa. Ayo, anak-anak. Kenapa ada yang suka olahraga sih? Dia pergi lagi. Tenang. Sok serius banget. Aku gak denger suara latihan. Dia aneh banget. Tendangan tinggi. Squat. Ah, sejak kapan anda di sana? Gak ada baik-baik lagi deh. Aku pengen kalian olahraga. Aku harus nyari klien baru. Mau telpon ambulans aja? Aku gak apa-apa. Eh, apaan tuh? Lihat. Kenapa ngecek aku? Hei, masih ada lagi. Aneh banget. Ayo lihat. Kita ikutin jejaknya. Diem. Ayo. Kamu lihat sesuatu? Enggak. Kosong. Hmm, ada yang gak beres. Dia kemana ya? Lihat. Hah? Apaan tuh? Hmm, enaknya. Oh-oh. Anda lagi ngapain? Itu makanan gak sehat. Oh, bisa aku jelasin. Mau marshmallow? Kapan-kapan kita jalan yuk. Diam, anak-anak. Terutama kamu, Alex. Waktunya ujian. Ini soal kalian. Hmm, dimana ya? Ah, ini dia. Aku pede-pede aja. Kita lihat aja nanti, Alex. Itu tato ya? Kalau kamu udah belajar giat, Alex. Kamu mungkin bisa lulus. Bu guru punya tato. Keren. Ibu gak tau kenapa kamu seneng banget. Fokus aja ke ujiannya. Oke? Wow, galumnya keren. Tutup mulutmu. Nanti kemasukan lalat. Udah sana mulai. Kenapa gini? Aneh banget. Jangan ada yang ngobrol ya. Kerjakan saja. Oh, ibu guru marah. Jangan macem-macem. Susah banget. Jangan nyontek ya, Alex. Hmm, sekarang kesempatanku. Alihin perhatian dulu. Ups, pulpen ibu jatuh. Ibu ambil dulu ya. Sip, selesai. Ternyata gampang. Bu, aku mau ngumpulin. Bu guru kemana? Gak tau. Apa itu? Berani lihat? Wow, ayo ngerok. Eh, bu. Dia penggemar metal. Bro. Aku sama sekali gak nyangka. Kak, mending kita pergi yuk. Yeay. Bunganya sangat indah. Ini jambilanmu, sayang. Makanlah. Kamu pasti doyan. Enak. Nikmat banget. Oh, nenek segera kembali, sayang. Aku suka mampir ke rumah nenek. Aku mau bikinin Penny jambilan lain. Dia cucu yang pintar. Pasti kamu masih lapar. Nenek bikinin waffle. Wow, mau banget. Ah, nenek seneng kamu doyan. Tunggu ya. Aku gak pergi kok. Selera makannya bagus. Enak banget. Semoga masih ada ruang buat donat. Ah, aku gak sanggup makan lagi. Cobain satu aja, sayang. Silahkan. Pilihan bagus. Tapi kok bisa? Mau nambah? Tenang aja. Aku udah makan banyak, nek. Ya ampun. Waktunya tepat. Waktunya tepat. Udah mateng. Aku harus diet. Gawat. Please, jangan. Lihat apa yang nenek bawa. Favoritmu. Ah, aku gak sanggup. Serasa mau meledak. Sepotong kecil aja. Buka lebar. Aku mau muntah, nek. Udah gak ada lagi, kan? Masih ada. Cucu bintar. Aku mau mengambil sesuatu. Nenek. Nenek gak apa-apa. Nenek ngapain? Rasain. Tinju. Oh, ye. Gas terus. Aku gak nyangka. Bisa latih aku. Kamu gak bakal sanggup, sayang. Maaf. Wuh, wuh, wuh. Halo. Kami sayang kamu, Kevin. Makasih. Aku juga. Juga sama koper penuh uang ini. Tapi siapa yang bakal beruntung menangin tantangan makeover kamar ini? Gimana kalau kamu? Aku. Yap, dan kamu. Ayo. Wah, makasih. Tepuk tangan untuk peserta kita. Ini tantangan. Jadi siapa yang berduit buat dibelanjain dan siapa yang bokeh? Sofia, kamu ngerasa beruntung? Yuk, dilempar koinnya. Kayaknya ini hari keberuntunganmu. Yeay. Belum beruntung, bro. Tapi bukan berarti kamu gak bisa menang. Ini dia. Oke, peserta dan dana udah ada. Saatnya memulai tantangan. Aku kok udah nyesel ya. Seratus dolar? Wah, liat nonya. Yuk, mulai mengecat. Hei, kamu ngapain? Ini tempatku. Aku harus menelpon. Halo, aku boleh pesan? Wah, kiriman kilat. Makasih. Hei, ada sesuatu buatku gak? Oh, tunggu. Coba ku cek. Ini aja deh. Cuma ini. Wah, sekotak barang berharga. Cat emas. Wah, bakalan keren nih. Kesannya mahal. Sedikit parutan emas biar berkilau. Aduh, sulit nih. Aku mulai aja deh. Oh, wow. Aduk dikit dan siap mulai. Kok gak sebagus dugaanku ya? Hei, Jared. Jangan ganggu, Sophia. Hah, dia ngirik tuh. Oke, bintangnya beres. Saatnya mengecat. Ini mah kayak botol kuteks. Kecil banget. Tapi mau gimana lagi? Pasti bakalan lama nih. Fiu, ini lebih sulit dari dugaanku. Saatnya ngecek para peserta. Satu peserta lagi kerja keras. Yang lain? Enggak. Yuk kita aja ngobrol. Gimana perasaanmu? Jujur aja, Kevin. Aku gak pede. Aku butuh bahan. Boleh minta cat. Nanti ku bayar. Senang berbisnis denganmu. Kayaknya Sophia lagi olahraga nih. Kayaknya dia butuh bantuan. Coba pake ini. Makin seru nih. Biarin dulu deh. Nanti kita balik lagi. Ini baru bener. Dia catnya. Sekarang lepas bintangnya. Aku senang sama hasilnya. Ini harus kering lebih cepat. Kerjaku bagus. Wah, berkilau-nya. Hei, awas aja ya. Kamu kira aku takut? Siapa yang lebih berbakat desain? Hei, ayo ikut aku. No. Hmm, oke. Satu kali? Dua kali? Aku ambil semua. Agus dibeli wanita berduit itu. Makasih. Datang lagi ya. Laris manis. Nih, ambil uangnya. Hei, hei, hei. Hai, ada sesuatu. Seharga ini. Mungkin ada di sekitar sini. Di gantung misteri ini. Yaudah, aku ambil aja. Doh. Udah kayak galeri seni pribadiku. Aku gak ngerti seni modern sih. Hei, apa isi gantung itu? Spons renang. Sulit dipercaya. Ini seru. Cari aja foam sendiri. Ini punya aku. Oh, aku tahu. Mulai belas spons jadi dua. Dan pasang pita lampu LED. Warna-warni banget. Bakal jadi pelangi keren nih. Terus bikin awan dengan nempelin kapas di ujung busa. Nah, dites dulu ah. Wah, keren. Itu keren banget sih. Lombot lagi. Setelah kerja keras, mereka butuh istirahat. Saatnya nyari rancang. Jangan dekat-dekat awanku deh. Hmm, aku ada ide. Tunggu bentar ya. Oh, hidup yang indah. Pasti ada yang bisa dipakai. Oh, hei. Aku boleh ambil ini. Tentu, bro. Tapi ada harganya. Oh, wow. 10 dolar. Ambil nih. Makasih loh ya. Pas banget nih. Aku bisa pakai ini. Coba butuh selapis cat. Kayak gitu cukup. Aku atur posisinya dulu. Aku butuh lagi nih. Kurang bantalnya. Sekarang aku bisa relax. Bagus kan? Terserah. Bawa masuk, bro. Kiriman khusus buat Sofia. Duduklah. Wah, keren nih. Au, apaan nih kayu? Hei, dan aku kan terbatas. Bakalan sakit tuh. Nyaku aja deh. Kamu pengen duduk di sini kan? Yuh, berat. Aku punya meja glamour ini. Dan bakal ku taruh di tengah. Mewah banget kan? Oh, sini talinya. Silahkan, Sofia. Hah? Ambil nih. Siap, Sofia. Kamu oke? Mulai. Kamu bakal tumbang. Siapa takut? Kamu lemah banget. Enggak, enggak. Nyerah aja, Jared. Eh, aku ada rencana. Aduh, geloi. Kamu curang. Nyeh, nyeh. Ambil talinya, pejundang. Wah, indahnya. Bakal keren ditaruh di kamarku. Mungkin ini bisa dipakai. Mulai dengan balok ini. Terus dilubangin. Bikin tiga lubang di kayu. Lalu kasih farnis. Pastiin farnisnya rata ya. Ini cukup lah. Oke, farnisnya kering. Masukin tali ke lubang. Jadi deh meja melayang. Meja emas butuh aksesoris emas. Berkelas banget. Aku cocok sama gaya hidup ini. Aku punya ide cemerlang. Maksudku, kita butuh lampu. Oh, telpon Penny aja deh. Halo? Hei, ini aku. Butuh bantuanmu nih. Oke, enggak masalah. Wah, udah ketemu artefaksen Lorenzo. Semoga ini berhasil. Pelan-pelan. Tuh, bisa. Pasti Sofia bakal suka ini. Hmm, kebengarannya enggak bagus. Aduh, lari. Sofia harus biar mahal. Harus terus lari. Lari. Yuh, akhirnya. Nyaris aja. Nih, lampumu. Makasih banyak ya. Wah, jangan sungkan. Uh, indahnya. Indah banget. Jadi dapet ide nih. Mau kemana dia? Tempatnya di sini. Hmm, ini yang kubutuhin. Yuk, kembali ke kamar. Hah, itu aneh sih. Kutaruh di sini ya. Sekarang cat aja. Bakalan keren nih. Pasang kabel lewat sini. Dan pasang bohlam. Taraaa. Ini beda sih. Tapi keren. Ya ampun. Rosok dikit bohlamnya. Dan selesai. Hei, Jared. Tukeran yuk. Lampu mahal ini untukmu. Itu. Oh, enggak. Kalau sekarang? Kalau sekarang? Ini enggak bisa diganti pakai uang. Aku suka angin semilir. Waktunya masang karpet. Hei, ada apaan nih? Wah, jaketmu lembut. Aku mau. Nih, ambil uangnya. Aku suka acara ini. Makasih. Tunggu. Gimana? Enggak apa-apa. Itu juga ku ambil. Silakan. Kamu pakai berapa jaket sih? Aku mau belanja. Aku rasa dia suka pink. Aku taruh jaketnya di lantai. Biar jadi karpet nyaman. Wah, rasanya enak. Ah, emang iya. Kamu ngapain? Syuh, pergi dari sini. Kamu jahat. Oke, aku bikin karpet sendiri aja. Dan aku punya bahannya kok. Taruh handuk di lantai. Dan potong sebagiannya. Lakuin hal yang sama dengan handuk warna lain. Terus, tumpuk potongan-potongan itu. Dan jahit jadi satu. Hati-hati jarimu ya. Potong kelebihan benangnya. Terus, gulung handuknya. Pakai jarum pentul biar kain tetap di tempat. Satu potongan terakhir buat disematin nih. Sekarang, jalin membentuk kepang. Ini seru. Terus, jahit ujungnya. Itu aja. Rapikan benangnya. Lalu gulung handuknya. Jadi lingkaran besar. Karpet buatan tanganku sendiri. Lembutnya. Ngaku deh. Kamu iri kan? Aku lebih suka hidup mewah. Cukup. Tantangan berakhir. Makasih. Kalian penonton yang baik. Kerja mereka bagus kan? Tantangan keren. Yuk kita lihat makeovernya. Wah, beda jauh. Pemanfaatan ruang yang keren nih. Tepuk tangan untuk peserta. Tapi cuma ada satu pemenang. Saatnya voting. voting. Ayo, Jared. Tim Sofia. Wuhu. Nikahi aku, Jared. Semoga aku. voting selesai. Pemenangnya adalah... Bro, namamu siapa? Jared. Jared. Yah, aku udah kerja keras. Ini hari terbaik dalam hidupku. Makasih, Kevin. Semangat, Sofia. Kamu gak akan pulang dengan tangan kosong. Kunci emas. Semua ini buat kamu. Semoga suka. Wah. Ayo, aku mau dengar suara kalian buat house keren kita. Wuhu. Sayang kamu. Iya kan? Wih, itu apaan? Kok ada di sini? Buka aja gak sih? Oke. Punya siapa ya? Aneh banget. Wow. Diam. Ngapain sih ngegetin? Aku juga bisa. Hah? Wow. Loko. Kotor banget. Diam. Tapi... Diam. Diam. Apa mana? Ayo. Keren kan? Hah? Oke. Ayo mulai. Tama rahasia kita sendiri. Tapi pertama-tama... Wow. Lihat. Ya ampun, Diam. Apa? Aku jadi kurcaci ya. Enak aja. Ini baru pas. Ayo bersihin. Udah berapa lama tempat ini kayak gini? Gah. Astaga. Berantakan banget. Isinya apa ya? Gawat. Kamu nemu apa? Aku kotak pembersih. Lihat nih. Bersiaplah sarang laba-laba. Kami datang. Yeay. Uh. Rasain. Ah. Wow. Maaf. Kamu gak apa-apa. Sip. Tunggu bentar. Lihat dinding biru ini. Ini warna favoritku. Apa warna kamar ini gini semua? Wallpaper jelek. Minggir. Goh. Dapet. Boleh juga. Oh, please. Yang terakhir aku aja. Silahkan kalau pengen. Hah. Semua beres. Fiu. Capek juga ya. Ada segulung benang di sini. Aku tahu. Aku bisa bikin sesuatu. Tusuk ini di sini. Dan tambahin beberapa lagi. Mungkin keliatannya biasa aja. Tapi tunggu sampai benangnya selesai. Kalau diputar dengan cara yang benar. Ikutin pola pakunya. Kamu bisa bikin kata-kata. Hah? Kok bisa? Tulisannya unicorn. Aku gak nyangka bisa begini. Bentar. Pakai ini gimana? Oh, iya. Cakep. Ini gampang digantung. Lihat, Ava. Wow. Oh, yeah. Hah? Kenapa nih? Gawat. Gempa ya? Tapi apa isi kotak ajaib ini? Kopi ini kece banget gak sih? Ini baru keren. Oh, gawat. Hah? Keren banget. Bravo. Hmm, aneh ya? Iya. Bersiaplah melihat keajaiban sungguhan. Eh, jangan. Lanjur. Tara. Kamu layak dapet hadiah. Makasih. Triknya apa ya? Tunggu bentar. Tempat ini butuh tempat tidur gantung. Pas buat nyantai sambil scrolling. Lihat deh. Nyaman kan? Wow, cobain dong. Enak aja. Kalau gitu, aku bakal bikin kamu turun. Gimana? Stop. Jangan melitikin aku. Ah, serangan busa kolam renang. Wow. Berani coba-coba. Sini. Pasti kena juga nanti. Tuh, jangan. Ampun dong. Apa? Tunggu bentar. Ini lebih lentur dari dugaanku. Bener juga. Ambil pisau buat motong celah di tengah. Terusin sampai ke belah. Terus potong kayak gini. Terusin sampai bawah. Bikin semuanya jadi sebaris. Dan olesin gumpalan lem tembak kayak gini. Sebelum kering, susun terus pake teknik yang sama. Akhirnya kamu bakal punya matras. Taruh di tempat yang keras supaya kamu jadi makin nyaman. Yap. Wow, boleh numpang duduk? Please. Kakboleh. Aku mau baca buku dulu. Sampai mana ya? Bentar. Lihat deh. Aku kaya. Lihat. Bentar. Itu ada di sana. Mungkin masih ada lagi. Cari terus. Uh, dimana sisa uangnya? Aku kecewa. Tapi yang nemu yang dapet. Uang ini milikku. Ini bukan tembok sih. Tapi gak apa-apa. Hei kamu. Hah, gawat. Wow, apa? Kembali. Isinya apa ya? Kita udah pecet semprot. Tapi buat apa? Aku punya ide. Kalau kamu punya buku lama gak kepake, semprot semuanya pake warna yang sama. Mungkin agak lama, tapi hasilnya sepadan banget. Gimana, jadi kayak patung keren kan? Sekarang, pajang deh. Cakep banget. Diam, lagi ngapain? Barang apa sih ini? Kotak sepatu. Ding, ding, ding. Kayaknya masih baru. Pas gak ya? Ternyata pas. Ternyata pas. Mana tempat sampahnya? Taruh sini aja lah. Hei, ternyata kuat juga. Wow, terima. Gah. Kok bisa gitu? Nanti temboknya rusak. Turunin aja. Liat deh, aku punya ide bagus. Wow, kotak buatan tangan. Tapi bisa juga jadi rak melayang. Gimana? Kreatif banget. Cobain ya. Wah, imut. Tapi masih ada yang kurang. Hmm, semua ini bisa diapain ya? Eh, masa gini? Ups. Atau mungkin ini bukan ide yang buruk? Bidikanku boleh juga. Aku tahu. Pertama, nyalain dulu. Duh, mataku. Ada yang mirip kap lampu gak ya? Hmm, ini nyambung ke mana? Gawat. Beah. Ada banyak bintang. Lihat semua ini. Aku gak apa-apa. Sini, aku bantu. Panjang juga talinya. Oh iya, ini dia yang aku cari. Punya tali gak kepake? Lem aja potongan kecil ini. Di ujungnya aja. Abis itu, sambung ujungnya kayak gini. Setelah kering, tambah lem lagi di sekelilingnya. Habis itu, bisa kamu tempel ke balon yang udah ditiup. Tenang aja. Nanti kamu ngerti fungsinya kok. Taraaa. Sekarang, ini bentuk yang aku mau. Cocok banget di atas bohlam. Keren kan? Cantiknya. Aku setuju. Kamar ini nyaman juga ya. Tempat sembunyi rahasia kita. Dan cuma kita berdua yang tahu tempat ini. Cuma butuh sedikit ide kreatif aja. Eh, banyak juga sih. Lihat perbandingannya. Sempurna ya. Hmm. Hah? Liam, bangun cepet. Lemari kita mana? Lemari apa sih? Serius deh, tadi ada di sini. Yah, paling enggak sempat seru-seruan. Mau punya tempat sembunyi rahasia juga? Kamu bisa punya kamar sesuai keinginan. Tinggal buat rencana dan pakai imajinasi aja. Apa yang wajib ada di kamar rahasiamu? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk kiat-kiat keren lainnya.